Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Fleischer dan sekarang di tanganku ini ada handphone OPPO dengan posisi demo modenya masih on jadi handphone ini hanya untuk toko untuk demonstrasi saja untuk serinya ini adalah OPPO Find X5 Pro kita akan coba untuk menghapus demo modenya dengan metode gratis tanpa menggunakan dongle tanpa jasa remote dan yang jelas metode ini sangat mudah sekali kita lakukan cukup mengunduh satu aplikasi untuk menghapus demo modenya saja perhatikan di pojok kiri atas masih ada tulisan demo fontnya kemudian kita akan mengunduh aplikasi untuk menghapus demo modenya jadi kita bisa menghubungkan dulu handphone ini ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler disini aku menggunakan koneksi jaringan internet via wifi saja biar cepat selanjutnya sebelum kita menghapus demo modenya pastikan tidak ada akun email google yang terlogin pada handphone ini jadi bagi teman-teman yang sebelumnya sudah meloginkan akun google atau email google silahkan bisa dihapus dulu bisa kita lihat untuk email google nya sudah kosong di bagian google playstore tidak ada akun google yang terlogin kemudian kita akan mendownload aplikasi untuk menghapus demo modenya menggunakan chrome browser dan untuk mendownloadnya kita harus membuka dulu blog magelangflasher dengan alamat blognya atau url blognya adalah www.magelangflasher.com www.magelangflasher.com seperti ini jangan sampai salah ketik www.magelangflasher.com kemudian kita enter saja dan kita tunggu sampai blog magelangflasher terbuka selanjutnya bisa pilih menu garis 3 di pojok kiri atas kemudian akan muncul beberapa menu di bagian bawahnya kita pilih menu unlock demo yang tengah ini setelah kita pilih menu unlock demo jika muncul iklan klik X di pojok kanan atas sampai iklannya tertutup dan kita masuk ke halaman unlock demo mode smartphone bisa kita scroll ke bawah ke bagian unlock demo OPPO disini ada 4 menu untuk unlock demo OPPO pilih salah satu saja kita coba untuk pilih unlock demo OPPO 1 selanjutnya kita akan dialihkan ke halaman download media fire seperti ini pilih I accept kemudian kita download dengan cara kita klik panah ke bawahnya dan kita tunggu sampai ada notifikasi mengunduh seperti ini file mungkin berbahaya kita abaikan saja notifikasi ini kita pilih menu tetap download kemudian kita tunggu sampai APK demo resetnya terdownload perhatikan ada keterangan download selesai bisa langsung kita pilih buka atau jika notifikasinya ini hilang kita bisa membukanya dari menu titik 3 di pojok kanan atas browsernya kemudian setelah itu kita pilih menu download maka aplikasi atau APK demo resetnya bisa kita temukan disini langsung kita klik saja APK ini muncul notifikasi demi keamanan kita pilih menu setelan kemudian kita aktifkan izin aplikasi dari sumber ini kemudian kita pilih menu install dan kita tunggu sampai aplikasinya terinstall kalau sudah terinstall langsung kita pilih menu buka untuk menjalankan aplikasinya muncul notifikasi seperti ini bisa kita pilih ok kemudian kita ketuk untuk tampilan layar penuh di bagian bawah layarnya klik ok lagi pada notifikasi tampilan layar penuh kemudian akan muncul dua menu seperti ini kita pilih menu yang atas yaitu menu factory reset kemudian muncul notice bisa kita pilih menu yes yang sebelah kanan kemudian disini kita aktifkan aplikasi admin perangkat dengan cara kita masukkan kodenya atau verifikasinya disini ada empat huruf yaitu huruf besar semua dengan tulisan warna hijau tinggal kita masukkan saja sesuai dengan yang muncul di sebelah kanannya kemudian kita pilih aktifkan kemudian disini kita pilih menu aktifkan lagi di bagian bawah layarnya dan kita tunggu handphone ini akan otomatis restart kemudian tidak lama nanti handphonenya akan menyala lagi di tampilan logo Oppo untuk selanjutnya handphone ini akan otomatis melakukan wipe data kita tunggu saja sampai proses wipe datanya selesai kemudian handphone akan melakukan proses loading yang lumayan lama sampai masuk ke tampilan selamat datang untuk tampilan loading-loading pada logo Oppo ini memang lumayan lama jadi kita tunggu sebentar tetap sabar kemudian nanti kita akan lihat hasilnya bersama-sama setelah proses menghapus demo mode pada Oppo Find X5 Pro ini selesai oke kita tunggu sebentar ini dia sudah muncul tampilan proses wiping datanya do not perform any other operation kemudian kalau sudah selesai dia akan otomatis restart dan selanjutnya akan muncul lagi logo Oppo di layarnya sekarang handphone akan melakukan proses loading yang lumayan lama jadi bisa kita letakkan aja handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai apabila kondisi baterainya kritis di bawah 10% mungkin teman-teman perlu menghubungkan handphone ini ke charger atau ke kabel data yang terhubung ke komputer agar daya baterai tetap terjaga handphone berada dalam posisi charging mode apabila kondisi baterainya aman kita tidak perlu mencharger handphone ini cukup kita letakkan dan kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai jadi loading ini lumayan lama seperti ketika kita melakukan reset perangkat ke pengaturan pabrik karena tadi kita reset handphone ini menggunakan aplikasi penghapus demo yaitu demo reset APK dari GSM Marhaba tadi intinya apabila kita berhasil melakukan reset pabrik menggunakan aplikasi tersebut maka demo mode berhasil kita hapus untuk durasi loadingnya memang lama jadi sabar saja kira-kira setelah kurang lebih 3 sampai dengan 4 menit proses loadingnya sudah selesai maka handphone langsung masuk ke tampilan selamat datang kita tinggal setup saja handphone ini sampai ke tampilan menu kita bisa pilih bahasa kemudian kita lanjutkan setupnya kita pilih wilayah kemudian kita lanjutkan lagi setupnya sampai ke tampilan menu untuk akun Google tadi sengaja kita hapus sebelum kita menghapus demo modenya dengan tujuan agar handphone ini mudah kita setup tanpa kita hubungkan dulu handphone ke jaringan internet di halaman pilih jaringan wifi tadi bisa kita lewati karena akun Google tidak terlogin pada handphone ini setelah selesai kita setup langsung saja kita klik menu memulai dan perhatikan handphone sudah masuk ke tampilan menu tulisan demo phone pada pojok kiri atas layarnya sudah hilang dan aplikasi demo modenya juga sudah hilang kita cek dulu di bagian tentang perangkat ini adalah Oppo Find X5 Pro sudah berhasil kita hapus demo modenya dengan metode yang paling mudah dan gratis tinggal mendownload aplikasi kemudian ikuti tutorial pada video ini terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya